Kita sampai di Q&A sekarang. Baik. Saya lihat ada pertanyaan di ruang chat, tapi karena waktu yang singkat kita batasi 5 pertanyaan saja yang akan langsung dijawab oleh Dr. Gigi Silvia. Nah, saya becahkan ya dok pertanyaan pertama yaitu, kalau tanya dok gigi saya ada yang sudah dicabut, apakah nantinya akan merubah bentuk rahang? Oke, langsung dijawab dok. Baik. Sebenarnya gigi yang sudah dicabut itu tidak akan merubah bentuk rahang. Dalam arti bentuk rahang kita ya, dia ada bentuknya yang setengah oval, ada yang agak bentuk pentagon gitu ya. Bentuknya ada yang agak kecil, agak lebar gitu. Bentuk rahangnya sebenarnya tidak berubah, namun ketinggian tulang alveolarnya akan berubah. Jadi ketika dia sudah dicabut, tulang alveolar itu lama-lama bisa mengikis. Seiring dengan berjalannya umur, serta kalau kita punya penyakit. Dalam arti seperti pasien-pasien yang memiliki penyakit diabetes atau gula, memang dia absorsi dari si tulang itu akan lebih cepat daripada orang umumnya. Karena dia kan punya sakit gula ya, dia absorsi tulangnya lebih cepat. Sehingga ketinggian tulang alveolarnya itu yang justru akan makin lama-lama, makin turun, makin tipis. Sehingga itu nanti akan berpengaruh ketika kita akan membuat gigi palsunya. Untuk pasien-pasien yang sakit gula, biasanya gigi palsunya akan lebih cepat longgar nantinya. Oke, terima kasih dok. Yang kedua, saya pernah lihat foto gigi orang, ujung gigi hitam yang dekat gusi itu apa ya? Lalu penyebabnya kenapa? Lalu endingnya apakah bisa bolong? Terima kasih. Nah, itu yang kedua dok. Oke, ujung gusi yang hitam, jadi banyak sekali sebenarnya penyebab ujung gusi yang hitam. Yang pertama adalah biasanya ditemukan pada pasien-pasien atau pada masyarakat yang merokok. Jadi ketika dia merokok, dia menyebabkan perubahan warna gusi gitu ya. Jadi ujung gusinya itu jadi lebih menghitam. Yang kedua adalah ketika dia menggunakan gigi palsu tetap atau cekat. Jadi ada gigi palsu yang memang dia sifatnya permanen ditempelkan pada gigi. Dan ketika dia tidak pada posisi yang bagus, dia bisa menyebabkan infeksi dan lama-lama dia jadi hitam gusinya. Lalu yang ketiga, ada yang sifatnya memang genetik. Dalam arti memang dia sudah bawaan lahir gitu ya. Bawaan lahir, bawaan memang gusinya memang warnanya agak berbeda dengan orang pada umumnya. Begitu. Baik, Mbak. Berarti itu bukan giginya ya dok yang hitam, tapi itu lebih ke gusinya yang hitam. Ya, nah itu lebih ke arah ke gusinya. Nah, apakah itu bisa endingnya bolong? Sebenarnya tergantung ya Mbak. Jadi kalau misalnya dia karena merokok, itu tidak akan menyebabkan bolong. Karena kan bolongnya biasanya muncul dari giginya. Nah, tapi kalau misalnya dia karena penggunaan gigi cekat gitu ya, gigi palsu permanen, kemungkinan di dalamnya ada pembusukan. Dan pembusukannya itu memang bisa menyebabkan ada bolong lagi di dalam gigi palsu permanen tersebut. Dan kalau yang untuk genetik, kalau dia memang bawaan lahir, bawa dia warnanya hitam, itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada gigi bolongnya. Oke, baik dok. Next, yang ketiga. Dok, bagaimana menghilangkan warna gigi yang makan sirih? Apakah bisa pakai produk Green Leaf? Thanks dok. Suka makan sirih nih. Baik, sebenarnya kalau kita bilang makan sirih gitu ya, itu kan memberikan warna gigi, warna merah ya pada orang. Merah, ya. Merah ke orange gitu lah ya. Kebetulan juga keluarga saya juga ada ya yang makan sirih gitu ya. Nah, itu sebenarnya makan sirih itu tidak bisa warnanya hilang lagi gitu ya. Karena dia memang sifatnya akan menjadi masuk ke dalam email dan dentinnya. Dan untuk ini biasanya saya boleh melihat bahwa produk pasta gigi itu tidak bisa menghilangkan warna yang sudah memang masuk ke dalam email dan dentin gitu ya. Biasanya untuk perwarnaan gigi yang sudah berubah, itu kita lakukan pemutihan gigi dengan cara bleaching gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita gunakan misalnya ya bleaching itu biasanya sampai ke dalam gitu ya. Dia akan merubah warna giginya sampai ke dalam. Kalau pasta gigi itu hanya pada bagian luarnya saja. Dan kalau makan sirih lagi ya kembali lagi, dia warnanya akan seperti itu lagi. Oke, berarti habis bleaching mungkin langsung pakai produk green leaf untuk memaintain warnanya. Nah, cukup sekali. Dengan green leaf nanti maintenance-nya ya pakai pasta gigi green leaf, maintenance hasil bleaching-nya tadi. Dan jangan nyiri lagi habis itu. Karena kalau nyiri lagi, jangan makan sirih lagi. Oke, sip next. Apakah ada obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan gigi menjadi hitam dok? Oke, baik. Sebenarnya ini memang ada. Jadi ada beberapa obat yang menyebabkan perubahan warna pada gigi. Dalam artian ini obat yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Jadi memang kalau kita lihat biasanya saya menemukan satu dua gitu ya. Dia menggunakan obat, saya enggak boleh menyebutkan jenis obatnya ya. Sebenarnya enggak enak gitu ya. Ketika itu digunakan dalam jangka waktu yang lama, memang efeknya pada gigi dia berubah warna. Kemudian yang lain menyebabkan berubah warna itu juga cuka. Jadi mungkin ketika suka makan bakso pakai cuka, pempek pakai cuka. Itu lama-lama menyebabkan perubahan warna pada gigi. Jadi warnanya biasanya lebih gelap atau kuning itu. Oke, not that, dok. Oke, last one. Yang terakhir ini pertanyaan penutup adalah apakah kelima produk Green Leaf yang tadi itu tersebut boleh buat semua umur, dokter? Kalau dari kandungannya gimana dok, lima produk tadi boleh enggak buat semua umur? Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi sebenarnya untuk anak-anak di bawah tiga tahun itu ya, itu kan sebenarnya tidak dianjurkan menggunakan pasta gigi berflorai. Itu sebenarnya kalau kita baca, googling itu dia yang tidak boleh. Karena anak-anak di bawah tiga tahun itu cenderung dia kalau sikat gigi gitu ya, ditelan gitu sama dia. Nah, itu kan tidak bagus buat tubuh ketika ditelan. Jadi pasta gigi Green Leaf ini aman untuk segala usia, segala umur gitu ya. Karena kandungannya sebenarnya aman untuk segala usia, termasuk anak-anak di bawah tiga tahun. Jadi monggo silahkan Bapak Ibu, jika ingin lebih enak, yaudah pakai pasta gigi yang sama antara orang tua dan anak. Karena biasanya biar anaknya mau sikat gigi, orang tuanya nyontohin gitu ya. Nah, kalau pasta gigi yang sama, anaknya lebih, wah Bapak Bapak Ibu saya pakai pasta gigi, ini saya juga pakai yang sama. Dan kalau kita lihat, sebenarnya ya, masing-masing pasta gigi Green Leaf itu punya fungsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalau kita lihat tadi, ada yang kita lihat yang mengandung min, ada yang mengandung rumput laut, ada yang mengandung licorice gitu ya, ada yang mengandung ekstra kakus, sebenarnya masing-masing itu punya fungsinya masing-masing gitu ya, sesuai dengan kita butuhnya yang mana nih. Saya saat ini lebih sering tuh sakit pada gigi, karena gigi saya itu gusinya udah turun gitu ya. Maksudnya kalau turun itu menyebabkan milu gitu ya, kita sesuaikan dengan produk-produk dari Green Leaf ini. Jadi, silakan Bapak Ibu lihat gitu ya, mana sih yang cocok dengan saya saat ini, dengan kondisi saya. Misalnya, saat ini kalau kita lihat, saya itu seringnya, yang dirasakan ya dok ya, ada rasa milu gitu ya. Nah, milu-milu nggak enak, udah kita pakai yang carriage natural seaweed toothpaste gitu ya. Atau misalnya pengennya ya dok, saya yang rasanya tuh min, segar banget gitu ya. Mau yang rasanya segar-segar, ya silakan gitu ya. Kita bisa pilih produk yang lain, ada carriage mint, ice cool yang menyebabkan, yang efek akhirnya kita merasakan nafas segar, kemudian sejuk, kemudian nafas jadinya lebih enak ya. Jadi, kalau kita lihat produk Green Leaf ini menjawab segala kebutuhan kita ya. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada gigi dan lainnya. Ya, betul dok. Iya, udah lengkap nih penjelasannya dokter. Saya rasa juga sudah menjawab sebagian besar pertanyaan dari semua member yang hadir di sini, dan juga calon member, juga banyak calon member di sini yang hadir. Terima kasih dokter Sylvia atas waktu dan partisipasinya hari ini ya. Hai, Lik. Selamat sehat selalu dok. Ya, terima kasih. Kita semua di sini jadi dibukakan dan pengetahuannya makin tambah lagi, dan tahu juga apa solusinya gitu. Jadi, lengkap hari ini. Terima kasih sekali lagi dokter. Salam sehat selalu. Semoga kita ketemu lagi ya dok di produk talk show berikutnya. Terima kasih, Green Leaf. Sampai ketemu lagi. Terima kasih dok. Sampai sehat. Bye-bye.